Nah kita kan ada tugas Beg dua Yang pertama itu turunkan persamaan umum Pindah panas konduksi koordinat silinder Dan bola dengan mengikuti pola Seperti menurunkan persamaan Pindah panas konduksi koordinat kartesian Oke jadi kita lihat Persamaan awalnya QX dikurang QX ditambah delta X Ditambah G elemen Sama dengan delta E elemen Per delta T Nah pertama Kita sederhanakan dulu Delta E elemen Delta E elemen Sama dengan E T ditambah delta T Dikurang E T Ini energi keluar Dikurang energi masuk Sama dengan M C T T ditambah delta T Dikurang T Ini T keluar Dikurang T awal Nah Selanjutnya Rho C A delta X Kita tulis lagi ini Dikurang T T Nah Kenapa bisa dapat Rho Karena M Rumus M itu Didapat dari Rho sama dengan M per V Jadi kita tulis di sini Rho Oke kita tulis lagi di sini Dan V nya V itu rumusnya A dikali T T di sini kita ganti dengan Delta X Jadi V sama dengan A delta X Ini Sudah? Kita sudah sederhanakan Delta E elemen Lalu Yang kedua G elemen G elemen Sama dengan G G kecil V elemen Nah Rumus V tadi kan A dikali T T kita ganti dengan Delta X Berarti Kita tulis lagi G kecil V nya A Dikali Delta X Terus Kita masukkan Yang sudah kita sederhanakan G elemen ini Dan delta E elemen Kita tulis di sini Cuma Penyederhanaan Kita tulis di sini Key X Energi Masuk Dikurang Energi keluar Ditambah Penyederhanaan G elemen Yang ini berarti kan G kecil A Dikali Delta X Sama dengan Delta E elemen tadi Yang ini kan Iya R C A delta X T akhir Dikurang Dikurang Awal Nah Selanjutnya Kita bagi dengan Delta X Kita bagi dengan Rumus ini Rumus ini kita bagi dengan Delta X A delta X Kenapa bisa dibagi dengan Ini A delta X Karena kita ingin Menyederhanakan rumus Karena di sini ada Delta X Delta X A delta X Kita sederhanakan rumus ini Supaya lebih pendek lagi Ya Berarti Rumus ini Key X Per A delta X Kan Ini A Delta X Yang ini A delta X Tapi di sini Tetap ditulis lagi Delta T Jangan lupa Yang dari rumus pertama Nah Kita coret Yang ini kan Delta X Nah Coret Coret Habis Kita Karena yang ini Tidak ada A Berarti ini tidak dicoretkan Kita taruh keluar aja A nya Kan sama-sama ada A 1 Per A Key X Ditambah delta X Karena dia tadi di sini negatif Berarti kita pindah ke Ke awal Dia menjadi positif Yang ini tadinya positif Jadi negatif Nah Delta X Jangan lupa Karena yang G ini tadi kan A delta X nya sudah habis kan Dibagi Berarti dia masih G Disitu Ini masih Rho C Sama yang ini kan Ya Ini juga Di awal Di awal Di awal Dibang Di akhir Dibang Di awal Dibang 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 Di Tati langkah selanjutnya kita limitkan delta X mendekati 0 dan delta T mendekati 0 didapatkan seper A parsial per parsial X ke A parsial T per parsial X ditambah G atau C parsial T per parsial T kecil karena A itu konstan berarti kita anggap kita anggap dia 0 berarti disini hilang kan parsial per parsial X K hilang kan A konstan berarti parsial T per parsial X ditambah G lalu yang kedua konduktifitasnya yang konstan berarti ini dibagi dengan K dibagi dengan K berarti ini dikali dengan ini parsial parsial ini dikali dengan parsial ini berarti parsial kuadrat T per parsial X kuadrat parsial X kuadrat kan dibagi K berarti K yang hilang kan terus ditambah G per K sama dengan seper alpha parsial T per parsial T kecil nah dia jadi seper alpha karena alpha sama dengan K per RO C karena disini RO C dibagi K kan ini tadi dibagi K semua dibagi K dibagi K berarti dia RO C per K kalau dia RO C per K berarti seper alpha karena alpha sama dengan K per RO C dibalik nah steady state jika dia steady state berarti parsial per parsial T kecil sama dengan 0 rumus tadi rumus yang sudah kita dapat ini yang ini jika dia steady state parsial per parsial T sama dengan 0 berarti ini ini dianggap 0 jika ini dianggap 0 berarti rumusnya tinggal parsial kuadrat T per parsial X kuadrat ditambah G per K sama dengan 0 kenapa dia 0 karena ini 0 kan parsial per parsial T kan 0 dikali ini 0 0 lalu yang kedua transien jika dia transien G sama dengan 0 berarti tinggal parsial kuadrat T per parsial X kuadrat 0 kan G ya berarti sama dengan seper alpha parsial T per parsial T kecil lalu yang ketiga steady state steady state parsial per parsial T sama dengan 0 dan G sama dengan 0 yang ini sama dengan 0 yang ini sama dengan 0 berarti yang tersisa tinggal yang ini dong berarti parsial kuadrat T per parsial X kuadrat sama dengan 0 nah langsung kita masuk ke rumus silinder rumus silinder itu sama dengan yang ini cuma dia diganti dengan R X itu digantikan dengan R rumusnya rumus awalnya key R energi awal dikurang energi akhir karena dia silinder dia digantikan dengan R terus G elemen sama dengan delta E elemen per delta T nah sama seperti tadi kita sederhanakan dulu rumus yang ini rumus yang ini delta E elemen kan delta E elemen itu energi akhir dikurang energi awal sama dengan M C dikurang T nah E itu sama dengan key rumus key adalah M C delta T maka itulah disini M C delta T delta T itu ini karena E sama dengan key sedangkan key rumusnya ini kan terus karena rumus dari roll sama dengan M per V berarti jika M roll kali P kan oh kita tulis lagi C disini nah P nya kita tulis disini tapi sebagai A dikali delta R karena P sama dengan A dikali T T nya kita ganti dengan delta R tapi kita tulis lagi yang ini T akhir dikurang T awal dan jangan lupa delta T dari rumus pertama terus kita tulis lagi yang sudah kita sederhanakan ini ini E delta delta E elemen G elemennya belum G elemen G elemen itu G kecil V elemen rumus V kan ini kan V sama dengan A kali T berarti kita tulis lagi disini G A karena T digantikan dengan delta R ya kita sudah menyedihan G elemen dan delta E elemen nah kita masukkan ke dalam rumus yang awal nah di elemennya ini kan ini di sini di sini di sini ini nah selanjutnya kita bagi dengan rumus ini kita bagi dengan A delta R sama seperti yang tadi kita untuk menyederhanakan rumus yang ini kita bagi ini dibagi dengan A delta R ini A delta R yang ini A ya ini juga A R nah ini bisa dicoret coret 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 yang ini dia gak bisa dicoretkan dia berarti A delta R nya masih nah A itu kita taruh keluar aja seper A nah seperti ini nah QN yang ini dia kan tadinya dia kan negatif menjadi positif tapi disini ada minus QR ditambah delta R disitu dikurang QR QR yang ini karena dia tadi dengan positif pindah ke sini menjadi negatif negatif kan terus karena A nya udah ada di luar ini kan tanda kurung A nya udah di luar tapi delta R nya masih di dalam nah terus disini ini udah habis berarti masih G terus O C oke nah selanjutnya kita limitkan delta R mendekati 0 dan delta T mendekati 0 rumusnya kita dapat seper A parsial per parsial R KA parsial T parsial R ditambah G sama dengan O C parsial T per parsial T kecil disini konduktifitasnya bukan A karena rumus silinder itu A sama dengan 2P R L nah 2P dan 2P dan L ini kita anggap konstan berarti A sama dengan R kita gantikan seper A ini dengan karena A sama dengan R berarti yang ada A nya kita ganti R seper A menjadi seper R parsial per parsial R terus K R parsial T per parsial R ditambah G parsial T per parsial T kecil sudah habis itu konduktifitas konstan K nya berarti dia dibagi K K nya disini berarti dia dibagi K G ini dibagi K ini dibagi K kalau ini dibagi K berarti ini hilang seper R parsial per parsial R tinggal R parsial T per parsial R terus G per K sama dengan seper alpha parsial T per parsial T kecil seper alpha karena tadi kan seperti yang tadi karena alpha sama dengan K per Rho C disini kan Rho C per K jadi dibalik aja seper A nah pertama karena dia steady state berarti parsial per parsial T sama dengan 0 kita pakai rumus yang sudah jadi ini parsial per parsial T sama dengan 0 berarti seper R del per DR R yaitu del per DR ditambah G per K sama dengan 0 kan parsial per parsial T sama dengan 0 berarti yang ini dianggap 0 0 jika dikalikan ini berarti 0 isinya 0 lalu yang kedua transient 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 itu G sama dengan 0 G sama dengan 0 berarti jadinya seper R parsial per parsial R R parsial T parsial R sama dengan seper alpha parsial T per parsial T kecil G sama dengan 0 berarti G yang disini hilang kan berarti tinggal yang ini lalu yang ketiga steady state parsial per parsial T sama dengan 0 dan G sama dengan 0 G disini dianggap 0 dan ini dianggap 0 berarti yang tersisa tinggal nah yang ini kan berarti D F F D T per DR sama dengan 0 terus terus ter wah persia persia di emang 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 sama aja yang terakhir itu yang silinder silinder caranya sama seperti yang ini karena rumus silinder itu A sama dengan 4C R kuadrat 4C dianggap konstan berarti A sama dengan R kuadrat jemusnya kan sama kan seperti yang ini berarti setiap ada A kita ganti dengan R kuadrat berarti 1 per R kuadrat parsial per parsial R R kuadrat ke parsial Q per parsial R ditambah G ke C parsial Q ke parsial Q nah karena karena konduktifitas yang konstan berarti ini dibagi dengan K dibagi dengan K yang ini ini juga dibagi dengan K ini juga dibagi dengan K berarti K disini hilang berarti seper R kuadrat seper R kuadrat parsial atau parsial R R kuadrat parsial T parsial R ditambah G per K terus seper alpha parsial T per parsial T kecil seper alpha karena alpha tadi kan K per PC alpha sama dengan K per PC K per pro C nah pro C per K berarti seper alpha nah pokoknya kita balik aja layangin itu habis itu yang pertama steady state parsial per parsial T sama dengan 0 dari rumus yang kita dapat berarti parsial per parsial T ini kita anggap 0 jadi rumusnya seper R kuadrat parsial del per del R R kuadrat 1 D R ditambah G sama dengan 0 ini kan dianggap 0 0 dikalikan dengan ini berarti 0 kan kedua transient transient itu gaya sama dengan 0 yang ini dianggap 0 berarti yang tersisa tinggal yang ini sama yang ini ya kan bener kan seper R kuadrat parsial per parsial R R kuadrat parsial T parsial R D per parsial T per parsial T oke 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 ya nomor tiga steady state no heat generation berarti parsial per parsial T sama dengan 0 dan G sama dengan 0 G nya dianggap 0 dan parsial T per parsial T dianggap 0 berarti yang tersisa tinggal yang ini berarti D per R R kuadrat D T R sama dengan 0 atau kita juga bisa nulis R D kuadrat T per D R kuadrat ditambah 2 D T per R sama dengan 0 selesai simpenlah 24 menit masih